Oke Apa yang terjadi? Tiada Oke Oke, cuman volume video Halo Kayu udah lama banget Kemarin janji mau bikin Demonya Gambar Apa tuh? Apa deh? Sorry lagi pilak Menggambar Bunga mawar Sederhana Pakai Cet air No It's Kalau itu Itu tulip Kalau ini kita mau coba Gambar Tulip Tulip is the name of a flower This is We are going to use Sorry Keterusan ngomong bahasa inggris sama Nana ya Oke Kita mau bikin Bunga mawar Sederhana Warna biru Caranya Saya mau liatin sebentar aja Ini videonya gak akan lama kok Paling cuma 10 menit Kita cuma perlu Warna Biru sama hijau Kuas ukuran sedang Atau lebih besar lagi juga boleh Can you get me Bigger brushes Than this one? Thank you Jadi Cet airnya boleh bebas apa aja Usahakan bikin cet airnya Agak encer Terus kertas Biasanya saya pakai Canssen Paper yang beratnya 200mg Yang tebal banget Yang khusus buat cet air Tapi kalau misalnya Gak punya Bisa pakai Kertas HVS yang 100g Juga udah cukup tebal kok Dia gak terlalu ini Nah ini kuasnya yang agak gedean Nanti saya mau liatin Bedanya Pakai kuas besar Sama kuas yang lebih kecil Oke So which 30 You want to join me Safina? Pertama-tama Dibasahin dulu Kuasnya Terus Kita ambil cet yang warna biru Maaf ya Lagi biru Cet agak biru Kuasnya usahakan Ya Kuasnya usahakan Agak You get your own watercolor I'm using mine This one You have your own You can use mine Usahakan kuasnya basah Terus Hello Mbak Tanti Gak enak Sudah janji Dari kapan tahu Mau bikin Nah ini caranya Semoga kelihatan jelas ya The water yes Get it Pakai kuas Yang ujungnya lancip Yang Ujungnya lancip Kayak gini Terus Pertama-tama Jadi ujung lancip ini Gunanya untuk membuat Ujungnya runcing Di tiap lingkaran Yang mau kita buat Jadi kelopak bunga mawar Pertama seperti itu Kemudian buat Mengisi kekosongan Sampai dia terbentuk Seperti lingkaran Setiap gerakan Gerakan awal Tidak ditekan Kemudian menekan Lebih keras Kemudian menjelang Akhir gerakan Diangkat lagi kuasnya Jadi Kedua ujungnya Runcing dan runcing Kayak gini Oke Terus Terus aja kita isi Angkat lagi kuasnya Nah Udah mulai kelihatan kan Kayak Kayak kelopak bunga Lalu Jangan tekan Kemudian ditekan Kemudian diangkat lagi Usahakan setiap ujungnya Runcing Terus aja Sampai membuat Lingkaran Ini perlu latihan Karena Kita Harus bisa ngukur Apa sih Posisi kuasnya Sama posisi kertasnya Yang enak Seperti apa Untuk tangan kita Kalau saya Kayak gini Udah oke Tapi beberapa orang Kadang Sukanya Kertasnya Yang diputar Putar Nah Ini udah mulai kelihatan belum Ini kita pakai kuas besar ya Nanti saya Lihatin lagi Pakai kuas kecil Kemudian jelas Ditekan Kemudian diangkat Ini jangan ditekan Waktu gerakan di tengah Ditekan Lalu diangkat lagi Membelokkan kuas Pada saat membuat Lengkungan kelopak Lengkungan kelopak Perlu latihan Jadi Nggak usah Nggak usah khawatir Bentuknya Mesti sempurna Karena ini kan bukan Gambar Bunga mawar Bunga mawar yang Realis ya Yang asli Ini mengesankan Seperti bunga mawar Sip Udah kelihatan Seperti kelopak bunga mawar Sekarang kita coba Pakai kuas yang lebih kecil Sekarang kita coba Pakai warna merah Safina lagi duduk Di sebelah saya Sekarang ikutan gambar Pakai cat air Say hi To my friend Hi Say hi Hi Ada Amailin Amailin juga menonton Di Malaysia Oke ini pakai kuas yang kecil See Amailin is watching Hi Amailin Ini Kuas kecil Kita coba bikin Bunga mawar yang lebih kecil Sama Caranya Buat bagian tengahnya Kecil Kemudian perlahan Kita bangun Lingkaran Lingkaran Langkungan Langkungan Sehingga membentuk Lingkaran Ini kebetulan Kuasnya agak tumpul Tapi gak masalah sih Kalau buat saya Kalau bisa Usahakan punya kuas yang Ujungnya benar-benar runcing Jangan pakai kuas yang ujungnya rata Atau flat brush Kalau pakai kuas yang kecil Bunganya jadinya Kelopaknya lebih tipis Cocok buat bikin bunga-bunga yang agak lebih kecil ukurannya Pokoknya kalau ukuran kuas ya Tergantung aja Pengen bikin lagi Pengen bikin bunganya Ukurannya sebesar apa Kalau misalnya besar banget Pakai kuas yang gede Nah ini nih Sebenarnya ini udah cukup nih Untuk jadi bunga kecil Atau bunga pendamping Yang saya sukanya Biasanya bikin bunga Kumpulan bunga itu Yang tengah Yang tengah Centerpiece-nya itu besar Kemudian dikelilingi bunga-bunga kecil Warna-warni Gitu Oke satu lagi kali ya Biar jelas Apa penyii Apa ada men Lewis Apa butuh satu bunga Apa itu Sampai ... Supaya Seperti ini Sampai Tualang Buat Tualang Sii Terlihat Sudah jadi 3 mawar Sekarang kita coba bikin daunnya The leaf Kita pakai warna hijau Seperti tadi Cat airnya dibikin cair aja Gak usah terlalu pekat Biar masih ada keliatan Efek nanti setelah digambar Kalau catnya pekat Dia gak akan keliatan bergradasi Seperti ini atau ombre kayak gini Jadi kalau mau Dapat efeknya seperti ini Catnya mendingan Agak cair Dan kuasnya juga basah Jangan kering Sekarang kita coba bikin daun I'm making the leaf now Cara bikin Daun prinsipnya sama Yang penting dari waktu gerakan awal Jangan ditekan Kemudian saat di tengah Kita tekan dengan gerakan Melengkung Oke Sebentar saya tebelin dikit Biar keliatan ya Aslinya sih saya suka warnanya Gak terlalu tebel gini Melengkung Kemudian di ujung dikasih runcing Ini baru setengah daunnya Setengah lagi Disatukan di ujung air Nah lihat karena kuasnya basah Jadi keliatan bergradasi kan Itu caranya saya mendapatkan Warna gradasi Di cat Gambar cat air saya Jadi Kalau pakai teknik yang Berulang kali disapukan Saya belum bisa Kayak mbak Tanti Kalau mbak Tanti Jago Pakai akrilik Kalau pakai akrilik Saya belum bisa Belum ketemu Caranya Mungkin nanti mbak Tanti Bisa bikin ya Demonya Bikin efek Gradasi atau ombre Pakai akrilik Oke mbak Tanti Oke kita coba lagi bikin bunga Eh bikin daunnya ya Di sebelah sini Daun Daunnya mulai keliatan Kita bikin lagi Sepasang lagi Udah Kita bisa bikin sepasang Di Sini Caranya sama Nanti kalau basicnya Udah kebentuk begini Udah ada bunga Yang utama Udah ada daun-daun Yang utama Baru kita bisa Tambahkan Ornamen lain Kayak misalnya Daun yang bentuknya Lebih kecil Bunga-bunga yang lebih Perintil-perintilan Gitu Nah Ya kan Sebenarnya gini aja Udah cakep kan Kalau misalnya Belum puas ya Bisa tambah sedikit lagi Bunga Daun yang kecil-kecil gitu Yang kayak putri malu Yang daunnya Banyak Bentar Banyak yang nonton nih Gak banyak sih Lumayan lah Oke mungkin kita bisa pakai warna coklat muda Coklat muda Kayak gini Halo Mbak Ria Ini udah mau selesai Tapi nanti bisa diulang kok videonya ya Ini caranya Kalau bikin yang kecil-kecil Bikin batangnya Kemudian Nah ini kemarin siapa ya Yang mau Pengen tahu caranya bikin Ini Bikin Daun dengan Teknik seperti ini Memang harus Memang membutuhkan Kuas yang ujungnya runcing Pokoknya itu Kunci-nya I am done You're done Wait Savina mau ngeliatin gambarnya See That's nice I thought you were drawing Flower too I'm drawing a tree Oke Nah ini Ini kalau buat saya Ornamen Jenis daun kayak gini Jadi ornament aja Buat pemanis Kadang-kadang kalau Dia enggak ada Kesannya jadi kayak kosong banget Jadi saya suka tambahin Seperti ini Dan dia bebas mau warna apa aja Enggak ada aturan Harus Oh halo Anaknya Mbak Widya juga nonton Mbak Widyanti Namanya siapa? Nah Siapa? Itu Tante Widyanti katanya nonton Sama anaknya yang suka gambar Wah sama kayak Savina Savina juga suka gambar Ya kan? Mbak kan nonton Shading of purple And the chair And the chair And the chair And the chair Yeah Okay What would these Kids name? Savina Tante Tante Tanya Why 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 you're not drawing flowers Do like I am Why did it? Yeah why? She doesn't know Okay Ini caranya Nah kadang Kalau kita lagi gambar Kumpulan bunga Kayak gini Selalunya ngerasanya Terutama kalau saya ya Kayak Ah masih kurang Masih kurang Masih kurang Terus ditambah-tambahin Terus lama-lama Tau-tau jadinya berantakan banget Jadi harus tahu Kapan berhentinya deh Gitu Kapan merasa Udah cukupnya gitu Jangan berlebihan juga Menambahin ornament Kayak gini nih Sebenarnya kayaknya Udah penuh deh Padahal perasaan Saya masih pengen Nambahin dikit Buat misi Ini namanya filler Saya baru tahu Istilahnya juga Dari Mbak Alexandria Kemarin Untuk ikut kelas Watercolernya Di Eskidome Jadi yang Begini-begini Namanya filler Jadi kita bikin dulu Gambar utamanya Kemudian baru kita isi Yang area yang kosong-kosong Dengan Gambar yang lebih kecil-kecil Yang ornament yang lebih kecil Lagi azan Azan ya Lagi saat isa ya Oke Maybe One more right here Ini sebenarnya sudah jadi Sudah oke Mau dijadiin Sebagai Ilustrasi Di Kartu ucapan Atau Untuk Ilustrasi Lettering Dan macam-macam Bisa Mbak Ria Ini bisa dilihat lagi Besok kok Ini sebenarnya sudah cukup Tapi Saya Biasanya Kalau area-area Kayak gini Suka saya Warnain Biar enggak Biar enggak Kelihatan kosong Warnain Pake warna Netral Kayak kuning Misalnya Atau hijau muda Atau coklat muda Sedikit-sedikit aja Dan cair aja Supaya dia Kesannya Gambarnya penuh Gitu Sudah penuh Nah Kalau misalnya Pengen Kayaknya bunganya Pengen punya Apa ke Di tengahnya Supaya ada Kesan dia Ada putiknya Atau apa Yang Tambahin aja Efek titik-titik Begini I'll show you Drawing later Oke What you doing Nah Jadi kan Mau ditambahin Itu Mbak Tanti Filler itu Itu Ngisi-ngisi Area kosong Jadi kita bikin dulu Gambar utama Kalau yang aku Belajar dari Mbak Alexandra Itu kemarin Gitu katanya Bikin dulu Gambar utamanya Misalnya bunga Bunga utamanya Yang gedenya berapa Terus Daunnya Berapa yang gede Kemudian Baru deh Area-area yang kosong Ini kita Isi Isinya Itu istilahnya Filler gitu Isi dengan Tornamen yang lebih kecil Gitu Kalau aku disini Isinya pake Daun yang coklat-coklat Ini Fillernya Gitu Itu loh maksudnya Ini udah sih Kayaknya Gimana Bisa kan Gampang dong Cuma paling tuh Dari tadi Selesai 10 menit Ya kalau pelan-pelan Banget Dikerjainnya Karena masih Kalau misalnya Masih Kaku Ngatur Kuas 10-15 menit Jadilah Kayak gini Latihan aja Terus Oke Udahan aja Apa mau kita tambah dulu nih Pake tulisan Oke Lettering Oke Tambahin tulisan dulu ya Sekarang tinggal kita bikin tulisannya Tulisan apa ya Sorry ya Lagi pilak Happy Happy aja deh Hmm Terima kasih. Terima kasih. Kuasnya sama. Harus yang kuncing dan kecil. Ukuran kecil. Ini Joico nomor 4. Buat lettering saya pakai. Untuk hurufnya sebesar ini. Tapi kalau mau lebih kecil dan lebih halus lagi. Pakai kuas yang nomor. Antara nomor 0, 1, 2. Gitu. Oke. Oke. Sudah selesai ya. Kalau misalnya terlambat nonton. Bisa ulang nonton lagi kok. Ya. Terima kasih sudah nonton semuanya. Mbak Tanti. Sorry, sorry bentar. Mbak Tanti. Now you can mix the color. Nah itu bagian lu deh mak. Lajarin gimana caranya. Nyampur-nyampur warna. Aku masih belum bisa kalau nyampur warna. Ya. Terima kasih Mbak Widianti sama anaknya. Mbak Ria. Siapa lagi Mbak Rika Wahyuni. Susan. Ada Abi enggak? Abi ikut nonton enggak? Terus ada Mbak Dewina. Kapan main lagi ke rumah? Terus ada siapa lagi tadi. Mbak Ida Nurida juga ikut nonton. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.